Hai tes tes Oke selamat siang teman-teman Nah kali ini ada kedatangan motor bit dengan kendala rim depan seret teman-teman seperti ini ketika kita putar seperti ini ya ini seret banget terus kemudian ketika kita dorong ke belakang atau kedepan itu terasa berat teman-teman saat dikendarai juga terasa berat Oke di bagian piringan cakram ini sudah dikasih oli ya jadi agak sedikit licin teman-teman sudah di akal-akal sama yang punya dikasih oli kemudian bagaimana langkahnya untuk langkah yang pertama kita cek bagian master cakram atas dulu ya teman-teman atau bahasa lainnya adalah pompanya dulu di bagian atas ya di bagian sini nah kita cek bagian antara master cakram dengan tuas cakram nah ketika kita tekan tuas cakram itu akan mendorong master master cakram masuk ke dalam untuk memompak minyak cakram kemudian balik lagi ketika tuas cakram tidak kita tekan yang perlu kita teliti itu di bagian master cakram ya keluar dengan penuh tidak saat tuas cakram tidak kita tekan nah pada motor ini ini normal bagian atas teman-teman jadi mengikuti irama tuas cakram ya Nah kalau di bagian atas dirasa masih normal kemudian kita cek bagian bawah kali perbagian bawah yaitu kita bongkarin ya teman-teman kita lepas bau dua yang menepel di bagian sok seperti ini dengan cek dengan menggunakan kunci L bintang ya kita lepas dua-duanya kemudian kita lepas kampasnya ya seperti ini Oke seperti ini nah di bagian sini kampas antara kampas dengan besinya sudah lepas seperti ini teman-teman nah ini ya ini juga bisa menyebabkan cakram menjadi seret ya oke kemudian kita cek berikutnya ya kita cari permasalahan lainnya Oke kita lepas di bagian bracketnya seperti ini ya dengan cara kita tarik teman-teman harusnya disini ketika kita tarik itu mudah teman-teman dan disini terasa berat berarti ada masalah di bagian bracketnya Nah untuk mengeluarkan bracketnya kita harus paksa seperti ini teman-teman paksa sedikit ya dengan cara kita pukul seperti ini kalau enggak kita pukul yang enggak bakalan keluar teman-teman karena ini seret ya Nah disini sudah terjadi korosil atau karatan disini mungkin tidak pernah dibersihkan ya ketika penggantian kampas disini harus kita bersihkan teman-teman saat penggantian kampas ya sekalian kita olesi paslin atau stempet atau gemuk ya agar agar pergerakan kaliper itu bisa bergerak bebas ya ke samping untuk menyesuaikan kampas cakram jadi habisnya kampas cakram itu bisa rata dan tidak menyebabkan seret kita bersihkan kita amplas atas dan bawah ya sampai benar-benar bersih teman-teman jadi karat-karatnya hilang ya Nah setelah kita bersih kemudian kita isi bagian silnya kita isi dengan paslin atau stempet seperti ini ya sedikit saja jangan banyak-banyak teman-teman atas dan bawah ya kita isi seperti ini agar tetap licin dan tidak mudah karatan Nah di bagian as yang sudah kita bersihkan tadi juga kita kasih paslin atau stempet ya teman-teman seperti ini sedikit saja kemudian kita masukkan ke bagian kalipernya seperti ini kemudian kita tekan pakai tangan Nah seperti ini teman-teman mudah sekali ya jadi harusnya gerak bebas seperti ini teman-teman digeret pun sangat ringan jadi enggak ngoyo enggak harus dipukul untuk mengeluarkannya digeret pun sudah lepas harusnya seperti itu teman-teman normalnya ya Nah selain itu kita kita juga bersihkan di bagian pistonnya teman-teman dengan cara kita tekan-tekan dulu di mas bagian master cakran bagian atas ya tuasnya kita tekan agar bagian piston itu keluar teman-teman di bagian sini ya Nah bisa kita lihat ya di bagian ujung piston itu kotor sekali atau karatan ya banyak karat di bagian dalam masih bersih Nah ini yang perlu kita bersihkan yaitu di bagian yang kotor bagian ujungnya ya teman-teman sampai benar-benar meling bersih ya seperti ini Oh iya untuk membersihkan bagian pistonnya ini kita bisa menggunakan amplas yang halus yang teman-teman jadi jangan menggunakan yang kasar ya jadi nanti takutnya bisa melukai bagian pistonnya menyebabkan minyak cakram itu bocor teman-teman Hai kemudian selanjutnya setelah bersih kita tetesi oli ya oli yang bersih teman-teman seperti ini Hai secukupnya saja ya selanjutnya kita masukkan lagi bagian pistonnya ya bisa menggunakan tracker seperti ini teman-teman jadi mudah banget ya untuk memasukkannya Hai dan kita pasang kampasnya dan part-part yang lainnya ya kemudian kita nanti coba teman-teman Hai 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 Terus sampai atas Semua kerja jalan-jalan Terus sampai atas Oke teman-teman Cakram kembali normal ya Penak Jadi tidak seret teman-teman Jadi seperti itu ya prosesnya Untuk mengatasi cakram yang seret teman-teman Jadi sangat mudah sekali Semoga bermanfaat bagi pemula ya Bagi sampen-sampen yang masih pemula Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share